Hai, selamat datang kembali di Maker Daily Oke, hari ini saya mau buat lagi sebuah robot Kemarin saya pernah buat robot ya, yang spider robot, terus ada juga yang pet robot Hari ini saya mau buat DOF robot DOF ini adalah kepanjangan dari degree of freedom Kalau kalian merasa bingung ini robot apa, mungkin biasa disebut dengan nama manipulator Tapi kalau kalian masih bingung juga, saya yakin kalian pernah lihat di TV setidaknya ya Setidaknya sekali, kayak film dokumenter di pabrik itu Atau mungkin aja di film Iron Man kali ya, seperti ini Nah, itu adalah namanya DOF robot Oke, saya akan buat robot seperti itu, tapi tentu aja dengan desain yang lebih sederhana Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung aja kita Let's go DIY Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, oke ini dia parts-parts yang akan saya pakai buat project hari ini Cukup banyak ya plastiknya yang saya pakai Ini pertama tadi saya plane pakai warna putih, tapi karena ternyata filament warna putih itu sudah rusak gitu ya Jadi gampang patah-patah, akhirnya saya ganti jadi warna biru Dan karena parts ini sudah di print dan bisa dipakai, jadi saya pakai aja Oke, langsung aja saya bersihkan seperti biasa Let's go! Nah, oke setelah tadi saya bersihkan bagian parts 3D-nya yang begitu banyak Sekarang saya mau lanjut untuk menjelaskan satu persatu bagian elektroniknya Oke, yang pertama adalah sebuah servo MG996R Oke, ini servo yang torque-nya lumayan kuat ya Saya lupa berapa kilo, tapi nanti saya tulis di bawah sini aja Ini giginya semua pakai metal, oke saya pakai 2 buah Oke, selanjutnya itu sebuah mini servo metal yaitu MG90S Jadi ini giginya dari metal juga supaya nggak gampang slip Dulu saya pernah pakai yang versi plastiknya yaitu di robot yang spider ya kalau nggak salah Oke, saya pakai ini sebanyak 4 pieces, 4 buah, oke Oke, selanjutnya untuk microcontrollernya saya pakai Wemos D1 Mini lagi Harganya murah dan cukup powerful dan juga memorinya lumayan besar ya Dan bisa dikontrol juga dari WiFi Oke, ini adalah sebuah bearing Untuk ukurannya bakal saya taruh di bawah sini aja ya supaya jelas Oke, selanjutnya adalah ini sebuah female micro USB buat input powernya seperti biasa Yang terakhir adalah ini sebuah konektor pin ya Ini nanti saya pakai buat konekan servo ke microcontrollernya Ini namanya pin jumper kalau nggak salah Oke, nanti saya bakal taruh juga namanya di sini, oke Nah, oke itu aja buat parts-parts elektroniknya Sekarang saya mau lanjut ke wiringnya lagi Let's go Oke, ini dia hasil wiring buat project hari ini Sebenarnya wiringnya nggak terlalu susah ya Juga nggak terlalu ribet cuma memang kabelnya agak banyak karena dia ada 6 buah servo Di sini adalah konektor servo-nya yang sudah connect ke microcontrollernya Yaitu Wemos D1 Mini dan ini adalah power supply yaitu female micro USB Untuk wiringnya nanti saya bakal taruh di sini Coba bisa dilihat di sini ya Untuk wiringnya nanti saya taruh juga di bagian github nanti Oke, sekarang saya lanjut buat assemble-nya, let's go Oke, sebelum kita melanjutkan proses assemble yang bagian servo Ada baiknya semua servo-nya kita set ke bagian netral yaitu tengah-tengah ya Misalnya kalau servo-nya itu kan punya range antara 0 derajat sampai 180 derajat Jadi kalau bisa diatur ke 90 derajat di tengah-tengah Supaya nanti pergerakannya kiri-kanannya bisa lebih luasa ya Oke, saya bakal pakai alat ini yaitu alat buat mengatur posisi servo Di sini saya aturnya jadi 1500 Oke, kalau kalian tidak punya alat ini kalian juga bisa langsung pakai board maker control kalian Sebagai set buat servo-nya ya Oke, sekarang servo-nya semua sudah saya set ke bagian netral Sekarang kita lanjut ke bagian assemble lagi Terima kasih telah menonton! 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 Nah oke, ini dia doors robotnya sudah jadi Terima kasih telah menonton! dua micro USB yang di sini adalah yang terkoneksi langsung dengan microcontrollernya yaitu Wimos D1 Mini dan ini adalah untuk power supply nya jadi nanti kalau buat coding di sini dan untuk ini buat power supply nya soalnya kalau pakai langsung supply di sini mungkin nggak bakal cukup ya powernya saya juga nggak tahu terus di sini ada konektornya buat konektor servo nya ya ada 1 2 3 4 5 6 karena ada 6 buah servo satu di sini satu di sini di sini di sini di sini dan di sini jadi ada 6 buah servo di sini di depan sini ada logo Maker Diary dan itu aja sih cukup simpel sekarang saya mau masukkan script supaya bisa demo in robot Dove Oke let's go Oke pertama-tama buka link github yang sudah saya kasih di deskripsi video lalu download final.ino dan simpan di komputer seperti biasa konekkan kabel data ke micro USB sebelah kiri lu buka Arduino IDE kalian lalu buka file final.ino yang sudah kita download sebelumnya tadi.ubah SSD sesuai dengan nama WiFi dirumah kalian beserta juga dengan passwordnya buka tab tools dan pilih boardnya yaitu Wimos D1 Mini R1 dan jangan lupa sesuaikan juga portnya dengan kabel data yang konek ke komputer kalian klik verify yaitu di sebelah kiri atas lalu tekan klik upload yang ada di sebelahnya setelah itu open serial monitor yang berada di tab tool lalu tunggu hingga IP keluar nah kalian perlu catat IP ini diingat atau dicatat di notepad aja karena bakal digunakan nanti nah oke setelah tadi saya upload scriptnya sekarang waktunya kita buat coba aja langsung nyalain Dov robotnya dengan power supply ini jadi power supplynya saya konekkan ke charger HP biasa ya USB charger dan untuk powernya pakai power supply yang sebelah kanan ini ya oke langsung aja saya colokkan power supply nya wow oke robotnya langsung berfungsi ya langsung ngunci di posisi ini oke jadi robotnya sudah berfungsi ayo kita lanjut ke penjelasannya let's go oke ini dia hasil dari hari ini gimana menurut kalian oke untuk cara pengoperasiannya kalian tinggal pakai laptop atau smartphone kalian tinggal konekkan aja ke network wifi yang sama dengan robot ini dan buka browser terus masukkan IP address yang sudah kalian catat tadi waktu kalian upload scriptnya tadi ya yang saya suruh kalian untuk ingat dan catat nah buka itu setelah itu terbuka sebuah halaman dengan banyak slider tiap slider itu mewakili posisi derajat setiap servo atau pergerakan servonya berapa derajat jadi kalian tinggal geser aja terus tekan execute untuk menjalankan jadi misalnya kalau kalian mau menggerakkan capitnya tinggal geser aja bagian cloud open atau close sesuai dengan keinginan kalian berapa derajat dan setelah itu tekan tombol execute nah itu tadi cara mengontrol robotnya dengan script yang saya kasih itu hanya sekedar script demo ya untuk secara simpel menunjukkan bagaimana robot ini bisa bekerja jadi kalau kalian mau pakai untuk suatu pekerjaan tertentu silahkan scriptnya itu di edit dengan seperlunya waktu pertama bekerjakan project ini saya pertama agak underestimate soal robot ini karena saya pikir gampang aja ya tinggal mengontrol pergerakan servo dari robot ini ternyata dalam prosesnya banyak kendala-kendala secara teknis yang saya hadapi contohnya seperti kayak ternyata pin dari Wemos D1 ini tidak semuanya support untuk mengontrol servo ada yang tidak bisa ada yang bisa tapi kurang sempurna dan ada yang bisa dengan baik jadi saya coba satu-satu ternyata pin yang mana dan setelah itu baru saya desain kembali dan juga karena saya menggunakan servo yang versi entry level atau yang murah jadi memang pergerakannya agak kasar seperti kalian bisa lihat disini tidak halus sama sekali pertama saya juga agak bingung gimana caranya untuk mengontrol karena memang secara default tidak ada set cepat atau lambat waktu saat pergerakan servo ini jadi akhirnya saya akali melalui pemrogramannya aja decoding tapi karena saya tidak terlalu pasti dengan bahasa pemrograman C yang dipakai di Arduino IDE jadi memang saya butuh waktu beberapa hari bahkan cuma buat memperlambat pergerakan dari servo ini bisa dilihat hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi hasil akhirnya buat robot DOF gimana buat kalian silahkan komen di bawah ya oke mungkin sekian dulu buat video hari ini untuk desain terus part-part yang digunakan dan scriptnya silahkan lihat deskripsi video di bawah jangan lupa buat like videonya subscribe juga channel mereka dari thank you for watching see you on my next video bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati